selamat menikmati adalah pelaksanaan pilkada yang akan dilakukan di bulan Desember mendatang dan tidak terkecuali perhelatan politik di Kabupaten Bandung pun begitu terasa minggu lalu kita sudah kehadiran calon nomor urut 3 dan malam hari ini undangan saya dijawab oleh calon nomor urut 1 dan malam hari ini kami akan berbincang mengenai strategi percepatan ekonomi Kabupaten Bandung tentunya dalam persepsi calon nomor calon bupati Kabupaten Bandung nomor urut 1 dan untuk membahasnya kita akan berkenalan langsung dengan tamu saya malam hari ini dan jangan lupa untuk anda pemirsa Bandung TV selalu ingat pesan ibu dengan protokol kesehatan menjaga jarak menggunakan masker dan juga mencuci tanya langsung saja saya kenalkan kepada anda pemirsa Bandung TV kita sapa terlebih dahulu Ibu Haja Kurnia Agustina selaku calon bupati Bandung nomor urut 1 Sampurasun Ibu Rampes Rampes Oke Perjalanan gimana? Eh lumayan lancar Alhamdulillah Lumayan lancar ya Walaupun agak hujan ya ibunya tetap semangat ya Untuk bisa berkenalan lagi dengan pemirsa Bandung TV Oh iya Oke Mau punya apa dulu masyarakat di Kabupaten Bandung? Iya Assalamualaikum Sadayana Sampurasun Rampes Sehat terus ya bu ya? Alhamdulillah insyaallah Alhamdulillah Pasangannya kemana? Pasangan calon ini dong Kepala daerah Jadi ini saya antara galau dan gembira Kenapa itu? Galaunya datangnya cuma sendiri Aha Tapi gembiranya ini hari bahagia untuk pasangan calon bupati saya Kang Usman Sayogi Barokalofi Umrik ya Kang Mudah-mudahan dengan bertambahnya umur semakin Apa namanya? Berkah Semakin disayang keluarga Dan Diberikan kelancaran dalam segala hal Oke ini Desember tinggal menghitung bulan lagi ya bu Oke Saya manggilnya bu atau teknia nih? Pengennya apa? Teteh aja lah Teteh aja ya Teknia kalau kita lihat bahwa ternyata Nomor urut ini menjadi salah satu acuan barangkali untuk para calon Pengennya beruntung mendapatkan nomor urut satu Itu gimana? Gak perasaan yang dimana Gitu ya Banyak yang tanya ya Itu sampai tanyanya sampai Teh apa dapat waksit gitu Mimpi gitu atau seperti apa Saya sih jawabnya kalau semua nomor itu baik ya Tapi ya filosofi angka pertama itu ya nomor satu ya mudah-mudahan ini juga memberikan berkah Memberikan semacam doktrin juga untuk selalu menjadi yang terbaik menjadi nomor satu Oke Menjadi yang nomor satu terutama nanti dalam pelaksanaan jelak ada 9 Desember berdatang Nah barangkali pemirsa Bandung TV yang akan memilih nanti pasti ingin mengetahui lebih dekat mengenai profil dari Teknia Nah sebelumnya saya akan memperkenalkannya tapi bersabar usai jeda saya akan kenalkan lagi beliau lebih dekat untuk Anda Tetap dalam program kesayangan Anda tentunya jabat terkini Membahas mengenai strategi percepatan ekonomi di Kabupaten Bandung tentunya menjadi PR bagi kepala daerah yang terpilih nanti Tidak bisa dikungkiri bahwa perekonomian di masa pandemi ini kurang lebih 8 bulan Kita sudah melalui ini pasti ada pergerakan yang signifikan baik itu meningkat ataupun menurun Tapi apresiasi dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat berkaitan dengan perekonomian Kabupaten Bandung Yang bisa dikategorikan aman pada saat pandemi ini Nah kalau kita gak kenal maka kita gak sayang nih sama calon nomor kurut satu sebagai calon Bupati Bandung Beliau ini ternyata menjadi aluni dari STBA ya Ternyata iya ya Sasa Prancis Sasa Prancis Nah itu yang luar biasanya dan juga beliau banyak prestasinya diantaranya menjadi ketua Dekranasda Kabupaten Bandung P2TP2A juga Pemerhati PKK juga di Kabupaten Bandung Betul Banyak kesibukan yang dilalui Tentunya banyak juga bersentuhan langsung dengan masyarakat Kabupaten Bandung ya Sejauh ini gambaran perekonomian mereka seperti apa? Kalau ketika saya menggeluti ataupun dalam kaitannya melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab Sebutlah waktu menjabat sebagai ketua Dekranasda misalnya gitu ya Kita sering turun melihat langsung seperti itu Pada hakikatnya Dekranasda ini kan kepanjangan dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Betul Kebanyakannya seharusnya itu apa namanya teman-teman yang memiliki kria seperti itu ya Atau produk-produk handmade itu menjadi sasaran target pembinaan dari Dekranasda Tapi ketika kita turun ke lapangan ekspektasi sangat besar dari masyarakat Jadi selain hasil-hasil kria kita juga lihat produk-produk olahan Seperti apa? Kita pernah datang ke sana ke Renca Bali ya Itu di desa Cipelah Jadi disana tuh ada perkebunan aren Aren ya Anak, wang pasta sundanatnya nira gitu ya Aren itu gitu Gula aren itu ya? Ah ya, yang niranya itu dibikin gula merah Gitu kan ya? Nah, tertarik sih datang ke sana tuh karena memang daerahnya juga dia di ujung Udah gitu Kita juga ingin tahu ya Seberapa sejahtera mereka Ataupun seberapa capaian pendidikannya seperti apa gitu Atau pola-pola perekonomiannya seperti gimana gitu ya Nah, kita lihat petani-petani aren ya Aren di sana Yang kan ada si nirana Tidak mau gula merah Mungkin kalau kita lihatnya bentuknya kayak gula batok gitu ya Gula batok ya Itu gula batoknya kalau penjualan yang maksimal menurut saya Mungkin kalau ini masuk ramadhan Paling kapan ya luar biasa Soalnya jadi jualan gula merah ini bisa dikatakan Titik tertingginya itu mungkin di bulan-bulan ramadhan Seperti itu karena pola konsumsi kita kan senang berbuka dengan yang manis-manis Nah, ketika kita lihat ke sana Ternyata dari mulai peralatan Itu masih sangat sederhana gitu ya Terus kita tanyakan juga ini Kalau kayak gini scale up atau ada pembinaan lebih terarah enggak Baik untuk pasarnya dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Ya, sebagai daerah-daerah yang juga jauh dari jangkauan Kadang-kadang ya, karena maksudnya itu dia terisolir Kayak gitu Ini sangat memungkinkan praktek-praktek Seperti lintah darat berkembang Rentenir Kayak gitu ya Ini kan jadi bentuk keprihatinan juga ya Satu sisi kita sangat mengagumi produk lokal Yang mereka sedang apa namanya itu terus bina gitu ya Tapi sisi lain juga enggak tega ya Kalau misalnya hasil kerja kerasnya Di harga yang murah Di harga yang murah Terus misalnya ya tidak sepadan Tidak sepadan lah gitu Karena kita coba juga tawarkan opsi Atau kita ngegandeng teman-teman dari teknologi pangan Salah satu Boleh sebut ya Teknologi pangan unpa Seperti itu kita ajak Ini ada turunan lain enggak sih Dari Untuk peningkatan Apa namanya Produknya Nilai ekonominya Nilai ekonominya gitu ya Nah Apa namanya Dari gula Batok itu Mulai dibuatkan gula semut Dan ini terkoneksi dengan Apa sih namanya Viral kopi-kopi kita ya Cafe-kafe kopi kita ya Jadi ini Salah satu hal yang saya lihat di lapangan ya Bertemu langsung Betapa mereka juga sangat senang Antusias Tapi sisi lain juga Sangat memerlukan sentuhan Seperti itu Dan opsi-opsi pencerahan Terutama untuk peningkatan Kualitas produknya Agar tadi secara nilai ekonomisnya Bisa lebih terangkat Juga Sangat mereka harapkan Nah ini jadi Bentuk Keseluruhan kita juga Untuk turun-turun Lebih mengembangkan lagi Sampai pada Akhirnya Kita mendapat tempat Di hati masyarakat ini Dengan gerakan Apa namanya Peduli ekonomi kita ini Kita kasih nama Tagar Gerak lokal Gerak Cintai produk lokal Belanja warung tetangga Mulang ke Indungnya Ke Bandung Ah Oke luar biasa Jadi adanya sentuhan-sentuhan Dari perempuan itu memang beda Sampai inovasi produknya Kemudian bisa Berhasil Meningkatkan kualitas Dan akhirnya Hasil akhirnya adalah Meningkatkan kesejahteraan Secara ekonomi Masyarakat Kebupakan Bandung Amin Nah ini yang harus kita apresiasi Yang paling penting juga Untuk Anda Kita harus mengetahui bahwa Yang memang disuguhkan Yang ditawarkan oleh Nomor urut satu Adalah tentunya Sablulungan 5.0 Tuh Oke Nah seperti apa konsepnya Dari Sablulungan 5.0 tersebut Dan bagaimana Cara yang lebih strategis lagi Untuk meningkatkan Tarak hidup masyarakat Kabupaten Bandung Secara ekonomi Kita akan bahas Setelah jeda berikut ini Pemirsa tadi Tekniknya sudah menjelaskan Bahwa salah satu Produk yang saat ini Unggul di Kabupaten Bandung Adalah Gula aren Yang sudah berinovasi Menjadi gula semut Semoga ini menjadi Salah satu Produk unggulan Dan juga andalan Bagi Kabupaten Bandung Khususnya Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Beralih dari produk unggulan Kita akan berbincang Mengenai bagaimana Tata kelahutan yang ada Di kawasan Kabupaten Bandung Yang kita lihat Bahwa perkembangannya Saat ini Objek wisata Di Kabupaten Bandung Luar biasa Apalagi mengingat Long weekend Tekniknya Nah gimana Lagi long weekend Lagi long weekend Ini udah gak berasa ya Long weekendnya Tekniknya Ini hari apa sih Ini hari Kamis Nah berkaitan dengan Hal tersebut Pastikan wisatawan Baik itu Domestik Ataupun mancanegara Datang ke Kabupaten Bandung Melihat kondisi alam Yang ada di sana Nanti tata kelola hutan Itu yang nanti Akan Teknik Lakukan di sana Jika terpilih nanti Bagaimana Iya Jadi teh ya Hari ini Tadi saya dari Mana Kecamatan Jeparaya Saya kan menuju Kecamatan Soreang Itu kan lewat tol ya Oke Tah di tol teh Banyak mobil teh Sudah antre ya Antre itu Plat Plat B B Banyaknya plat B Di situasi Covid seperti ini Sebenarnya dari Pemerintah Kabupaten Bandung Mengadakan juga Swepe ya Di Apa namanya Gedong Sabilulungan Kayak gitu deh Untuk kendaraan-kendaraan Dari luar kota yang masuk Nah ini juga kan Mengindikasikan ya Betapa besar ya Animo dari masyarakat Kalau dikorelasikan Dengan situasi pandemi Gini mungkin Sudah lama di Lockdown Sudah bigu Mau ngapain lagi Sudah kesel Jadi pengen Ningali Hejo Ngemploh Hejo Ngemploh Kebon Nteh Misalnya gitu Nah Tadi Ditaruskan Apa namanya Keberadaan hutan ya Di Kabupaten Bandung Yang Salah satunya juga Ini menjadi Potensi Wisata Sebenernya Karena Kecantikannya lah Yang luar biasa Saya juga seneng lah Kalau jalan-jalan ke Alam Tapi yang Kita harus sadari juga kan Kewenangannya Tidak kan Terbagi ya Tidak Betul Ada yang Kewenangan di pusat Itu dengan BKSDA Terus juga ada Kewenangan yang BUMN No Nangatnya PTPN Gitu ya Atau Apa sih namanya PTPN Nikita Teperhutani Dan lain-lain Nah Ini Potensi bagus ya Untuk dikembangkan Jadi Ekowisata Betul Apalagi Kalau melibatkan Misalnya Masyarakat Desa Yang mana Lokasi Ekowisata Itu berada Nah Saya masih melihat Beberapanya Belum bisa Duduk bersama Nah Ini Sangat disayangkan Padahal Ketika bisa Berkomunikasi Intens Dengan Lembaga-lembaga Tadi yang disebut Terutama untuk Pembagian Peranannya Dan pelibatan Sumber daya manusianya Berarti Yang harus Diedukasi Dan disosialisasikan Pelibatan Masyarakat Setempat Agar juga Ikut mengawasi Kelestarian Hutan-hutan kita Tidak melulu Di Apa namanya Dijadikan Tempat wisata Tanpa Etika moral Yang bertanggung jawab Seperti itu Karena Salah satunya juga Akan berakibat Fatal ya Ketika Manusia Salah Menanganinya Dalam hal ini Pastinya Selain Komunikasi Intens Kemudian Kemudian Juga ada Apa namanya Lembaga Lembaga Kajian Ikut Kepedulian Masyarakat Terutama Pelibatan Masyarakat Desa setempat Pastinya Keberadaan Hutan-hutan kita Itu Salah satunya Bisa juga Memberikan Kontribusi Nyata Untuk Peningkatan Ekonomi Karena Dikaitkan Menjadi Apa namanya Destinasi wisata Seperti itu Pastinya Menggunakan konsep Penta Helis Tadi yang memang Dianjurkan oleh Gubernur kita Kalau di Kamema Disebutnya Sabilulungan Sabilulungan Ini sesuai dengan Teklannya Bangkit Sabilulungan Kebersamaan Apalagi Dengan Saya Mengapresiasi Kepada Pemerintahan Hari ini Bahwasannya Konsep-konsep Desa Yang begitu Banyak Di Kabupaten Bandung Ini diberikan Judul-judul Tematik Klaster-klaster Ataupun Iconic Seribu Kampung Karena Banyaknya Desa Ada 270 Desa 10 Kelurahan Agar Masing-masingnya Pun Bisa Menggali Potensi 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 lokal Itu Diberikan Branding Branding Misalnya Ada Kampung Strawberry Kampung Buah Naga Dan lain sebagainya Jadi dari lokal Go nasional dulu Baru go International Amin Amin 4.0 Yang menjadi Salah satu Konsep Dari Visi-misinya Nomor Ulur Satu Pasti Ada Teknologi Informasi Dan Digitalisasi Kalau kita Lihat Kabupaten Bandung Pendesaan Kemudian Demografinya Berbeda Dengan Kota Bandung Nah Untuk Memasuki Daerah Tersebut Dengan Tadi 4.0 Digitalisasi Upaya Apa yang dilakukan Jadi Di mata Kami Di Pasangan Nomor Ulut Satu Numpas Di Sabirulungan Jadi Karakter Desa Di Kabupaten Bandung Terbagi Apa Namanya Menjadi Desa Yang berkarakter Desa Dan Ada Juga Desa Kota Jadi Ada Dua Klasifikasi Tentunya Desa Desa Yang Berdekatan Dengan Ibu Kota Atau Soreang Itu Masuk Klaster Desa Kota Sementara Desa Desa Yang Jauh Masuknya Desa Desa Sejauh Yang saya Cermati Memang Concern Kita Kalau Untuk Desa Kota Tidak Terlalu Hariwang Misalnya Kecamatan Kota Waringin Dekat Kan Dengan Soreang Marga Hayu Marga Asih Dan Sebagainya Itu Dekat Tapi Yang Kita Jadi Concern Kita Yang Jauh Jauh Kartasari Pangalengan Dan Apa Bentuk Kekhawatirannya Ketika Terjadi Digitalisasi Seberapa Pekak Masyarakat Di Ujung Sana Pun Bisa Merasakan Kemanfaatannya Karena Tahapan Agar Mereka Bisa Mengikuti Itu Harus Kita Siapkan Apa Yang Harus Siapkan Pertama Kali Untuk Masyarakat Desa 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 Tadi Tetap Gerakan Tadi Yang Saya Gemakan Atau Gelorakan Itu Apa Namanya Tadi Gerakan Produk Lokal Menggali Produk Lokal Sebut Sajalah Misalnya Di Daerah Kertasari Daerah Kertasari Itu Ada Produk Petani Menanam Kentang Nah Petani Disini Sebagai Pelaku Nah Kalau Di Kabupaten Bandung Sudah Mulai Ada Pergeseran Struktur Ekonomi Yang asalnya Pelaku Sebagai Apa Namanya Menanam Petani Menanam Kentang Nah Kalau Sekarang Ada Upaya Udah Nanam Kentang Biar Kentang Kalau Mentah Harganya Segini Tapi Kalau Dibuatkan Produk Olahan Ini Akan Meningkatkan Nah Itu Ada Kesadaran Jadi Sudah Mulai Bergerak Ke Arah Juga Dari Primer Ke Sekundar Dan Tersiar Seperti Itulah Nah Kendala-kendalanya Tentu saja Di Masalah Teknologi Dalam hal ini Misalnya Misalnya Yang di Desa-desa Yang saya Datangin Kesana Mereka Dengan Bangga Teh Cobian Keripik Kentang Itu rasanya Kerenyes-kerenyes Enak Tapi Kelemahan Di Kemasan Kemasan Bukan Kemasannya Aja Labelnya Juga Seperti Itu Nah Ketika Saya Menjabat Sebagai Ketua Dekra Nasda Kita Mengusulkan Kepada Pemerintah Setempat Kabupaten Bandung Dalam hal ini Untuk Apa namanya Memberikan Unit Mobil Kemas Unit Mobil Kemas Jadi Mobil itu Mobile Dan Tentunya Sekala prioritas Masuk ke Daerah-daerah Yang tadi Terujung-terujung Itu Untuk Tadi Mengedukasi Masyarakat Jadi Masyarakat Biar Fokus Di Kualitas Rasa Dan Tadi Ketersediaan Stocknya Untuk Packaging Dan Labeling Yang Tadi Berdasarkan Teknologi Digitalisasi Dibantu Mobil Kemas Seperti Itu Untuk Yang Desa Nah Sekarang Untuk Yang Desa Kota Beda Perlakuan Nah Kemarin Kita Bekerjasama Dengan Asosiasi Pasar Tani Yang Mana Hasil Taninya Melimpah Seperti itu Dan Di situasi Bersamaan Dengan Itu Ada Situasi Pandemi Yang Membuat Masyarakat Tidak Ingin Membeli Secara Langsung Jadi Jadi Online Online Nah Ini Kita Bekerjasama Dengan Teman-teman Di Asosiasi Pasar Tani Kita Bikin Aplikasi Yuk Namanya Aplikasi Sabi Tani Sabi Tani Sabi Tani Sabi Sabi Dulungan Untuk Hasil Tani Kita Uji Cobakan Ke Komplek-komplek Terdekat Karena Tadi Karakternya Desa Kota Dan Sudah Dimungkinkan Untuk Berjalan Seperti itu Dan Sejauh ini Berjalan Tapi Pastinya Harus Lebih Ditingkatkan Nah Jadi Pola-pola Penanganannya Beda Ya Teh Oh Ya Karena Memang Karakteristiknya Juga Berbeda Beda Kalau desa Kota Mereka sudah Literasi Teknologinya Sudah Oke Jadi Diberikan Juga Levelan-levelannya Yang harus Cermat Ya Dan Desa-desa Karakteristiknya Memang harus Didampingi Terus Ya Dan Sampai Kapan Kabupaten Bandung Akan Mendampingi Masyarakatnya Tentu Ini Tergantung Pada Kepala Daerahnya Yang Akan Anda Pilih Karena Kalau Kita Lihat Datanya Jumlah Pemilih Kabupaten Bandung Yang Akan Mencoblos Di tanggal 9 Desember Mendatang Mau nomor 1, 2, 3 Silahkan Tentukan Pilihan Anda Ini Berjumlah 37.189 Pemilih Akan Beralih Ke Nomor Satu Mangga Nomor Dua Boleh Nomor Tiga Juga Boleh Ini Memang Kita Coba Lihat Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bandung Memang Beragam Walaupun Sudah Diklasifikasikan Ada Masyarakat Yang Berdomisili Di Desa Kota Nah Sepertinya Kalau kita Lihat Kita Masih Punya Satu Segmen Lagi Pemirsa Bandung TV Kita Akan Coba Berbincang Mengenai Masalah Dari Kabupaten Bandung Yang Sampai Hari Ini Masih Kita Rasakan Banjir Teknia Nanti Kita Bahas Pemirsa Usajida Di Jabar Terkini Bulan Desember Sudah Di Depan Mata Tentunya Dengan Lebih Dari 2 Juta Pemilih Di Kabupaten Bandung Sudah Memastikan Akan Memilih Nomor Urut 1 2 Atau 3 Nah Kali Ini Saya Berkesempatan Untuk Berbincang Dengan Nomor Urut 1 Ibu Hajah Kurnia Agustina Selaku Calon Bupati Bandung Dan Teknia Ini Tadi Sudah Berbincang Menjelaskan Bagaimana Kondisi Masyarakat Di Kabupaten Bandung Yang Memang Dikategorikan Menjadi Dua Golongan Yang Pertama Mereka Yang Tinggal Di Desa Kota Tentunya Penanganan Bagi Mereka Berbeda Baik Dari Percepatan Perekonomian Kesejahteraan Dan Literasi Teknologi Informasi Tapi Mau Mereka Yang Tinggal Di Desa Kota Permasalahannya Satu Saat Ini Yang Masih Kita Rasakan Bersama Yaitu Banjir Mau Banjir Cilencang Mau Banjir Yang Intensitas Hujannya Tinggi Tetap Yang Dirasakan Banjir Apalagi Saat Ini Pembangunan Dari Proyek Kereta Api Cepat Indonesia Cina Sedang Berlangsung Dan Tentunya Ini Menjadi Dampak Tambahan Bagi Masyarakat Kabupaten Bandung Sekarang Yang Terasa Banjir Di Bawah Tol Cibaduyut Perbatasan Memang Tapi Banjir Ini Selalu Kita Rasakan Dan Memang Fokusnya Di Kabupaten Bandung Sejauh Ini Penanganan Dari Pemerintah Yang Ada Seperti Apa Tanggapan Dari Tegnia Untuk Saat Ini Saya Sangat Mengapresiasi Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Hari Ini Di Antaranya Sudah Dibangun Kolam Retensi Ciuntu Terus Juga Curug Jompong Itu Coming Soon Ini Doakan Cepat Selesai Itu Floodway Cisangkui Yang Sedikit Banyak Ini Upaya Yang Dilakukan Berkelanjutan Dan Berkesinambungan Dalam Langkah Tadi Ketika Peduli Terhadap Masyarakat Khususnya Yang Terdampak Atau Terkena Selalu Terendam Banjir Semoga Kedepannya Kedepannya Kolam Retensi Kolam Retensi Yang Lain Harus Bisa Terupayakan Oleh Siapapun Calon Pemimpin Kedepannya Terutama Di Daerah Rancai Kek Sebut Bojong Soang Andir Di Teteh Banjir Sekarang Banjir Sekarang Banjir Koleksi Ini Sepatuh Disamping Upaya Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Banung Sendiri Yang Tadi Sudah Saya Coba Sebutkan Kalau Berbicara Masalah Banjir Teh Masalah Krusial Dan Untuk Penanganannya Butuh Sinergitas Yang Komprehensif Jangan Pemerintah Aja Yang Usaha Tapi Kesadaran Masyarakat Untuk Tidak Buang Sampah Ke Sungai Kemudian Tidak Menderikan Bangunan Di Bantaran Sungai Itu Membantu Dari Upaya Pemerintah Betul Jadi Keterlibatan Dari Mulai Pusat Kemudian Provinsi Pemerintah Kabupaten Bandung Sendiri Dan Tadi Masyarakat Dalam hal ini Bagian dari Ekosistem Yang tidak Bisa Dipisahkan Termasuk Desa Yang Teraliri Daerah Aliran Sungai Seperti Itu Juga Harus Menjaga Dan Diberikan Pemahaman Diberikan Pemahaman Bahwa Tadi Harus Bisa Desa-desa Yang Tadi Memiliki Sekarang Ini Ada Ini Namanya Desa-desa Yang Das Dia menjalani Konsep Apa sih Namanya Management Mikro Das Jadi Desa Desa Harus Menjaga Run Off Air Seperti Itu Dan Tadi Permasalahannya Harus digempur Secara Komprehensif Termasuk Penyadaran Masyarakatnya Tadi Bisa Mengolah Limbahnya Dan Tadi Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangannya Itu Dan Ini Juga Perlu Duduk Bersama Dengan Apa namanya Lingkup yang Lebih Luar Misalnya Para pengusaha Karena Banjir ini kan Hulu kehilir Terus Di Lelempeng Saya yakin Kalau misalnya Hal ini Bisa dilaksanakan Toh Sekarang juga Kelihatannya Kelihatannya Airnya lewat Lewat aja Kecuali Memang Di Daerah Cekungan Namanya Cekungan Pas dia Nampung Terus Jalan airnya Sudah Ditutup Lagi Lihur Entah Cekungan Mudah Mudahan Tadi Dengan Penanganan Yang Komprehensif Semuanya Dari mulai Pusat Provinsi Kabupaten Masyarakat Seluruh Teman-teman Akademisi Lembaga-lembaga Kajian Masyarakatnya Tercerahkan Memang Butuh Waktu Tapi Kita Memaksimalkan Ikhtiar Betul Semoga Ini Menjadi Satu Kenyataan Bahwa Di Kabupaten Bandung Bisa Menangani Banjir Secara Sabilul Jadi Di pemberitaan Jika ada Memang Statement Ego Sektoral Mudah-mudahan Nanti Jika Teknia Dan Pasangan Terpilih Ini Bisa Dikikis Sedikit demi Sedikit Betul Jangan Lagi Ini Ada Punya Kabupaten Sebelah Ini Punya Pusat Yang Kita Konsen Disini Masyarakat Yang terkena Imbasnya Seperti itu Mereka Sudah Berupaya Berusaha Stakeholder Mohon duduk Bersama Tadi Tidak Apa namanya Saling Menuduh Daripada Menyalahkan Kegelapan Mendingan Kita Ambil Obor Untuk Menerangi Semuanya Itu yang Paling penting Pemirsa duduk Bersama Ngobrol Bareng Cuma Ngobrol Bareng Tapi Harus Ada Eksekusi Itu yang Paling Ditunggu Oleh Masyarakat Karena Jangan Jadikan Banjir Setiap Musim Hujam Menjadi Tradisi Campe Barangkali Untuk Pemirsa Di rumah Yang Menjadi Satu Tradisi Banjir Ya udahlah Nanti Surut Ya udahlah Nanti Dikasih Bantuan Oleh Pemerintah Kan Itu Tidak Harus Menjadi Salah Satu Kebiasaan Kita Di Masa Musim Penghujan Dan Kita Waktu Semakin Berjalan Maju Terus Nah Yang Paling Penting Adalah Strategi Terjitu Dari Nomor Urut Satu Dalam Bidang Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Kegupaten Bandung Apa Selain Tadi Peningkatan Ekonomi Untuk Teman-teman IKM Dan UMKM Yang Metabene Secara PDRB Itu Dari Sektor Industri Olahan Yang terbagi Dua Ada Tekstil Dengan Olahan Makanan Minum Itu Sampai 53% Terus Apresiasi Juga Dengan Pemerintah Hari Ini Dimana Laju Pertumbuhan Ekonomi Kegupaten Bandung Itu Di Atas Rata-rata Jawa Barat 6 Lebih Betul Hampir 7 Dan Itu Juga Di Atas Nasional Yang Lata-lata 5 Lebih Nah Ini Juga Satu Presiden Baik Sebenarnya Tinggal Kita Lebih Meningkatkan Lagi Saya Jadi Teringat Program-program Yang Pernah Saya Lakukan Ketika Saya Menjabat Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung Itu Ada Program Namanya P2 WKSS Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Jadi Kucinya Wanita Betul Sebagai Bagian Dari Masyarakat Dalam Prakteknya Bapak-bapak Juga Bantuin Yang Saya Maksudkan Betapa Sinergitas Keterpaduan Program Ini Sangat Memberikan Dampak Yang Baik Semua OPD Turun Dalam Waktu Yang Sudah Ditentukan Dan Melakukan Targetan Targetan Yang Salah Satunya Tadi Untuk Peningkatan Ekonomi Dimana Disana 100 Kakabinaan Itu Diberikan Pelatihan Dibaca Dulu Potensi Lokalnya Apa Oh Disini Bisa Dikembangkan Naon Itt Ternak Bebek Nah Dari Dinas Ini Memberikan Bantuannya Ternak Bebek Telurnya Itu Selain Untuk Konsumsi Harian Keluarga Tapi Bisa Bernilai Ekonomis Ketika Dibuat Telur Asin Dibantu Packaging Dan Labeling PIRT Dan Label Halal Dan Disajikan Di Ajang Ajang Giat Gelar Produk Berjenjang Dari Mulai Desa Ketika Produk Ini Bertahan Secara Kualitas Ataupun Teruji Secara Kualitas Mereka Tingkatkan Lagi Jadi Kecamatan Ikut Lagi Di Ajang Kabupaten Nasional Bahkan Internasional Nah Ini Merupakan Langkah-langkah Jitu Menurut saya Karena Tadi Secara Kebutuhan Pasokan Pangan Keluarganya Pun Tidak Terabaikan Program-program Melalui Semacam P2 WKSS Iconic Apa Namanya Cluster 10 Cluster Yang Sekarang Sedang Diangkat Pun Sangat Bagus Sebut Saja Program Kampung Lukis Yang Ada Di Jelokong Kecamatan Balendah Kalau Datang Kesana Itu Sekampung-kampung Lukisan Dan Lukisan Ini Komoditas Untuk Dikirim Ke Bali Ada Bali Dan Sampai Ke Luar Negeri Seperti Itu Nah Yang Menjadi Apa Namanya Sebut Aja Pengamatan Pengamatan Saya sejauh ini Ini Teman-teman Dari Akademisi Atau Lembaga Kajian Belum Turun Kesana Untuk Lakukan Peningkatan Kualitas Produk Seperti Itu Ataupun Muatan Lokal Di Tingkat SMP Ini Belum Disisipi Karena Kebanyakan Yang sekolah Di SMP Tersebut Di Jilokong Itu Pasti Jaraguan Ngeluk Akan Lebih baik Kalau diberikan Juga Arahan Agar Mereka Nanti Jadi Adiktif Keilmuannya Artinya Positif Mereka Mencari Tingkat Tingkat Tinggi Lurusin SMA Sampai Fakultas Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdampak Kepeningkatan Ekonomi Terutama Di Tadi ya Iconic Seribu Kampung Salah satunya Jilokong Oke Jadi Tema Seribu Kampung Tematiknya Seperti apa Produk Lokal Unggulannya Seperti apa Itu yang Menjadi Daya Pikat Dari Visi Misinya Nomor Urut Satu Nah Yang Paling Penting Tadi Bahwa Semua Visi Misinya Yang Harus Kita Garis Bawahi Tujuannya Baik Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Bandung Teh Saya mau nanya Pertanyaan nih Kalau kemarin Satu aja Karena kita sudah Mepat sekali Waktunya Satu saja Kalau Minggu lalu Optimisnya Nomor urut Yang lain Adalah 50% Untuk bisa Menggait Suara Masyarakat Kabupaten Bandung Tehnya sendiri 100% Barangkali Ya Saya jalani Ajang Pilkada ini Dengan Penuh Niatan Apa namanya Lillahi Tala Semoga Dengan Tayangan Yang diberikan Oleh Teman-teman Dari Bandung TV Saat ini Bisa juga Memberikan Influensi Yang cukup Positif Untuk Masyarakat Di luar sana Bisa Mengkomparasi Calon-calon Pemimpin Yang diidam-idam Kannya Dan Harapan Dari Nomor Satu Maya Semoga Dilancarkan Dimudahkan Insya Allah Dimenangkan Dan Pelaksanaan Pilkada Bisa kita Jelang Dengan Situasi Yang Nyaman Aman Kondusif Dan Jangan lupa Bahagia Itu dari Pesan dari Tania Selaku Calon Bupati Bandung Nomor Urut 1 Semoga Lancar Proses Sosialisasinya Kepada Masyarakat Kabupaten Bandung Tania Semoga Visi-misinya Juga bisa Di Catch up Oleh Pemirsa Bandung TV Yang akan memilih Nanti Dan Lancar Sampai Tanggal 9 Desember Mendatang Dan Kita tunggu Ini calon Nomor Urut 2 Yang belum Hadir Kita tunggu Pemaparannya Seperti Apa 1 Dan 3 Sudah Anda Yang memutuskan Untuk Memilih Nomor Berapa Di Tanggal 9 Desember Mendatang Yang Paling Penting Anda Selaku Pemilih Bisa Memanfaatkan Hak pilih Anda Untuk Memilih Kepala Daerah Yang Akan Memimpin Anda Di Kabupaten Bandung Haturnuhun Tania Sami-sami Terima kasih banyak Sudah hadir di Studio Bandung TV Dan Semoga sehat Semuanya Salam untuk keluarga Dan juga Salam untuk Masyarakat Kabupaten Bandung Tania Haturnuhun Tania Mau Mengucapkan Salam Permisahan Bagi Pemirsa Bandung TV Untuk Seluruh Warga Pemirsa Bandung TV Dimanapun Berada Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Kemudian Juga Doakan Yang terbaik Untuk Kabupaten Bandung Dan Jangan lupa Ikan Hiu Beli sepatu Apa tuh? Ayo Orang Pilih Nomor Satu Sarang Haturnuhun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Bandung TV Selamat Malam Pemirsa Bandung TV Pemirsa Bandung TV Kalim How M 아닙 Kesehatan Desk optimse Is Is Is